Pemirsa Gabungan Majelis Taklim Kabupaten Sorong berbagi kebahagiaan bersama anak yatim di bulan suci Ramadhan dengan memberikan sembako sebagai wujud cinta kasih kepada sesama. Ketua Gabungan Majelis Taklim Kabupaten Sorong, Sarbanun, mengatakan aksi berbagi kasih di bulan Ramadhan dilakukan sebagai wujud cinta kasih kepada sesama untuk mensucikan diri. Bantuan sembako diberikan kepada 3 pentiasuhan dan 4 pontok pesantren serta 35 disabilitas dan 50 kaum duafa. Kegiatan-kegiatan ini bisa bertangsung setiap tahun karena ini sangat menyentuh sekali kepada orang-orang yang berhak menerima agar supaya di bulan Ramadhan ini merupakan bulan peningkatan iman di mana kita selalu dianjutan ke pusat sedekah Insya Allah pahalanya akan melibat ganda dan kegiatan-kegiatan ini kami akan melaksanakan setiap tahun dan melibatkan peluang kerja Kabupaten Sorong, GMP Konferen Sorong, maupun ke distrik-distrik. Dan di distrik-distrik semua di 12 distrik sudah dilaksanakan termasuk AIMAS. Sarbanun menambahkan kebahagiaan yang diinginkan bukan hanya sekedar bersifat individualistik namun secara sosial kebahagiaan tersebut bisa dicapai dengan saling berbagi. Sebagai wujud syukur, pengasuh Pentiasuan Muslim Papua memberikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan bantuan gabungan Majelis Taklim di Kabupaten Sorong. Kami dari Pentiasuan Putra Putri Papua Muslim ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu-Ibu Majelis Taklim di Kabupaten Sorong ini yang telah datang memberikan uruan tangan dalam pelaksana keberatan ini. Mudah-mudahan Allah melibatkan rahmat dan berikan mereka kesehatan selamat tersebut berpanjang. Dan kami sangat bersyukur bahwa ada khusus untuk Kepala Putra Daerah ini kami juga ada perhatian dari semua ayat Majelis Taklim yang ada kursus, 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 kursus yang ada yang berkelunakan kepada kami maka mudah-mudahan langkah demi langkah ini sesuai dengan janji Allah apabila kalau kita punya niat yang baik melangkah ke tempat rumah yatim yang pertama melampaui dosanya, yang kedua Allah melimpatkan rahmat dan ketiga Allah mempermudahkan semua aktivitas yang ada di muka bumi ini ada memang kehadapan Allah demikian, muka Allah ya, timbalah sejahat yang berbaik. Terima kasih. Dengan bantuan yang diberikan, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan anak-anak di bulan suci Ramadan. Asim Kliirei, CWM Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!